ini coba terkah ini buah apa ini buah di NTT ini ada di pasar impresa ya tapi DTT ini hanya ada di mau mereh didatangkan dari buah mereh ini namanya buah apa dulu pak buah mentega buah mentega karena isi dalamnya kuning seperti mentega nah seperti mentega dan rasanya seperti ubi rebus ini ini pasti sumber vitamin C sangat tinggi dan bagusnya lokal jadi dia bebas bahan pengawet ya yang perlu didorongin di NTT ini yang lokal begini tidak ada di daerah lain di Indonesia hanya ada di ah di ini ya di NTT di mau mereh harganya berapa tahun 20 ribu ini begini nih satu kilo ada sekitar enam ya 45 itu harganya 20 teman-teman yang di kupang patut coba buah ini ada di pasar impres nih banyak nih dan katanya bagus untuk obat untuk yang darah tinggi kolesterol ya ya sumber vitamin C nya tinggi tuh nah untuk kecantikan juga bagus ini kata bapak ini lihat rambut dan ini makin kayak nampak muda kan oke thank you ini yang disebut dengan buah mentega eh asal mau mereh ya ini jual di kupang ini sekitar enam begini 20.000 ya satu kilo itu 20.000 kita nanti kita coba belah kita kupas kita buka untuk kita makan satu seperti apa rasanya belah ada bijinya teman-teman ini bijinya tapi ini semua isi nih daging nih empuk ya coba saya rasakan ya ini saya sudah kupas mas kulitnya tipis jadi ini dagingnya ya ini seperti ubi rebus kenyal coba makan ya kenyal kenyal rasanya seperti kenyal seperti ubi rebus ya kandungan nutrisinya yang kita perlu cari tahu ini bahasa nasinya apa ya bahasa Inggrisnya nih eh bahasa latinnya ini bijinya teman-teman sudah bekas saya habiskan dagingnya ya ini besarnya sedikit lebih besar daripada biji pala ya warnanya pun mirip nah dia coklat-coklat lah coklat kehitam-hitaman ya tapi saya tidak tahu bijinya bisa dimakan atau tidak ya ini dia saya cuci ternyata ya ini bijinya mirip seperti biji nangkah warna maupun besarnya juga mirip-mirip ini mungkin bisa dimakan juga seperti biji nangkah kita nggak tahu hasil Google menunjukkan ternyata nama buah ini adalah egg fruit atau juga ganister fruit itu bahasa Inggrisnya ya jadi dia disebut buah telur ya bukan eh eggplant ya jadi disebut tanaman telur tapi egg fruit karena ada warna kuning seperti kuning telur ya dan seperti terlihat memiliki berada manfaat ya termasuk di dalamnya untuk kecantikan untuk membuat kulit itu cerang-cerang menerang ya dia kandungan betak rutinnya tinggi mirip seperti wortel sehingga bagus juga dia sumber vitamin A bagus untuk kesehatan mata dan beragam manfaat lagi seperti terlihat di tabel ini ayo teman-teman silahkan coba di teman-teman silahkan di teman-teman silahkan Terima kasih.